Terima kasih telah menonton Puasa Muharram Dan Keutamaan-keutamaannya Babu bayani padli sawmil Muharram Masya'ban wal ashuril khurum Jamaah yang berbahagia Bentar lagi kita akan mengakhiri Bulan Julhijjah Ketika Julhijjah berakhir Maka Terjadi pergantian Bulan Pergantian bulan itu Namanya bulan Muharram Bulan Julhijjah itu Bulan ke-12 Sedangkan Bulan Muharram itu Dalam kalender Islam Disebut Bulan pertama Sehingga kita umat Islam Wajib hukumnya Bisa menghapal Nama-nama kalender Islam Dan Kita kadang-kadang Banyak yang gak paham Bahkan yang tidak hapal Tentang nama-nama bulan Kalender Islam Kita lebih hapal Kalender Masya'i Ketimbang kalender Hijriah Karena kita tahu Bahwa kita Selama 350 tahun Kita dijajah oleh Bangsa kolonial Belanda Tentunya Bangsa Belanda Itu yang menganut Haluan Nasrani Punya misi Bagaimana Nilai-nilai Islam itu Tidak dapat Dipahami oleh Umat Islam Sampai Generasi kita Termasuk Anak Dan cucu kita Jarang yang hapal Untuk menghapalkan Nama Kalender Kalender Islam Karena itu Satu minggu lagi Atau tanggal 30 Agus 30 Juli Kira-kira Kita akan Memasuki Tahun baru Islam 1444 Hijriah Kemudian Kenapa kita Harus Memuliakan Karena Allah Memuliakan Bahkan Allah Nyatakan Di dalam Al-Quran Surat Kesembilan Yaitu Surat Toba At-Toba Ayat 36 Allah Telah Jelaskan Inna Inna Artinya Sesungguhnya Iddah Jumlah As-Syuhur Jaman dari Syahrun Sesungguhnya Jumlah Bilangan Bulan Dalam Satu Tahun Itu Indallahi Di 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 Sisi Allah Itu Isna As-Syarah Syahrun Ada 12 Bulan Ini Allah Yang Menyatakan Di Dalam Al-Quran Pi Kitab Al-Quran Keterangan Itu Ada Diterangkan Dalam Kitab Allah Yaitu Al-Quran Yawma Kholakus Samawat Wal-Ar Dimana Allah Telah Menciptakan Langit Dan Bumi Kemudian Di Antara 12 Bulan Itu Kata Allah Minha Arba'atun Hurum Ada Empat Bulan Yang Sangat Diagumkan Oleh Allah Ada Empat Bulan Yang Sangat Dimuliakan Oleh Allah Karena Ini Allah Mengagumkan Allah Memuliakan Tentunya Kita Sebagai Hambanya Wajib Memuliakan Dengan Hadirnya Bulan Muharram Yaitu Dari Mulai Jul Jul Koedah Jul Hijjah Kemudian Muharram Rajab Rajab Itu Yang Terpisah Nah Di Antara Empat Bulan Ini Yang Kita Kupas Malam Ini Tentang Keutamaan Bulan Muharram Kita Tidak Bahas Bulan Rajab Bulan Jul Hijjah Sudah Kita Lalui Jul Kaedah Sudah Kita Lalui Zalika Dinul Qayyim Itulah Ketentuan Agama Allah Yang Lurus Pala Tajlimu Pihina An Fusakum Maka Kata Allah Janganlah Kamu Ketika Kamu Sudah Masuk Atau Memasuki Bulan Muharram Jangan Sekali-kali Kita Berbuat Zolim Berbuat Aniyaya Berbuat Maksiat Di Bulan-bulan Yang Diharamkan Oleh Allah Bahkan Allah Melaku Melarang Yang Namanya Peperangan Begitu Mulyanya Begitu Agungnya Bulan Muharram Oleh Kena Itu Kata Muharram Itu Berasal Dari Bahasa Arab Haram Itu Artinya Suci Bulan Muharram Itu Bulan Yang Disucikan Bulan Muharram Itu Bulan Yang Terlarang Untuk Melakukan Perbuatan Zolim Pembunuhan Dan Sebagainya Termasuk Al-Kital Peperangan Nah Inilah Begitu Mulianya Zaman Dulu Orang-orang Masyarakat Yang ada Di Masyarakat Pra-Islam Jahiliya Mereka Berhenti Sejenak Ketika Datangnya Bulan Muharram Tidak Terjadi Pertikaya Tidak Terjadi Peperangan Tidak Terjadi Perbuatan Perbuatan Jolim Dalam Rangka Memuliakan Bulan Muharram Kemudian Jamaah Kajian Taklim Masjid Darul Pala Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kenapa Bulan Muharram Itu Perlu Karena Ada Satu Sejarah Yaitu Jaman Khalifah Amir Al-Mu'minin Yaitu Pada Jaman Umar Bin Khattab Ada Seorang Gubernur Yang Bernama Abu Musa Al-As'ari Pernah Mengirim Surat Kepada Khalifah Amir Al-Mu'minin Yaitu Umar Bin Khattab Ternyata Suratnya Tidak Ada Tanggalnya Tidak Ada Tahun Memang Kalau kita Lihat Seperti Contoh Kita Tahu Semua Nabi Muhammad Lahir Tanggal 12 Robiul Awal Tahunnya Disebut Tahun Gajah Jadi Tahun Gajah Itu Belum Ada Kalender Islam Hanya Kebetulan Raja Abraha Pada Waktu Itu Ketika Kelahiran Nabi Muhammad Ingin Menghancurkan Kaabah Dengan Pasukan Pil Pil Itu Artinya Ashabul Pil Pasukan Gajah Maka Pada Waktu Itu Lahir Rasulullah Disebut Amul Fil Tahun Gajah Jadi Sesuai Dengan Peristiwa Yang Terjadi Nah Pada Jaman Khalifah Umar Bin Khattab Abu Musa Al-Asari Pernah Kirim Surat Tidak Bertanggal Dan Tidak Pakai Tahun Kemudian Umar Mengkritik Bagaimana Caranya Wahai Wahai Gubernur Lain kali Kirim surat Pakai tanggal Supaya Nanti ada Dokumen Dokumen Itu bisa Disimpen Arsip Jadi Umar Pola Pikiran Waktu Itu Sudah Maju Sudara Dipanggillah Usman Bin Appan Dipanggillah Ali Bin Abi Talib Untuk Berembuk Kira-kira Yang Pas Itu Dari Mana Untuk Memunculkan Kalender Islam Kalender Hijriah Maka Mereka Tidak Mengambil Dari Lahirnya Nabi Juga Mereka Tidak Mengambil Dari Wapatnya Rasulullah Akhirnya Mereka Mengambil Bahwa Pencetusan Ide Dari Ali Bin Abi Talib Termasuk Yaitu Usman Bin Appan Agar Tahun Kalender Islam Itu Pada Saat Rasulullah Hijrah Yaitu Pada Saat Haji Yang Terakhir Di Bulan Julhijjah Pergantian Bulan Masuk Bulan Wah Aram Maka Akhirnya Dideklarasikan Bahwa Bulan Muharram Itu Terjadi Pada Saat Rasulullah Hijrah Apa Alasannya Di dalam Peristiwa Hijrah Rasul Banyak Mengandung Peristiwa Yang Sangat Bersejarah Dalam Perjuangan Nabi 13 13 13 Tahun Nabi Di Mekah Mengembangkan Da'wah Mengajak Masyarakat Arab Kapir Kurois Untuk Mengajak Kepada Penyembahan Kepada Allah Meninggalkan Dan Meninggalkan Tuhan Tuhan Latta Uzza Dan Manat 13 Tahun Rasulullah Membina Akidah Kemudian Nabi Hijrahnya Sampai Di Madinah Ini Adalah Untuk Dijadikan Peristiwa Bagi Kita Umat Islam Sekarang Ini Penting Sekali Yaitu Menyambut Tahun Baru Islam Kenapa Di Antara Kita Tidak Begitu Antusias Dalam Menyambut Muharram Bahkan Di Antara Kita Yang Notabene Masyarakat Kita Mayoritas Muslim Mereka Lebih Antusias Menyambut Tahun Masehi Padahal Itu Tahun Miliknya Orang Orang Non Muslim Coba Bayangkan Saudara Sementara Tahun Baru Islam Tahun Yang Dimuliakan Allah Tahun Yang Dideklarasikan Oleh Para Sahabat Banyak Yang Diacuhkan Oleh Masyarakat Muslim Oleh Karena Itu Kita Himbau Kepada Masjid Musola Masyarakat Agar Mengadakan Peringatan Tahun Baru Islam 1444 Hijriah Kemudian Apa yang Harus Kita Lakukan Ketika Terjadinya Pergeseran Tahun Dari Julhijjah Masuk Kepada Yaitu Bulan Muharram Ada Satu Keterangan Dimana Pada Saat Mengakhiri Atau Akhir Tahun Dan Awal Tahun Kita Diperintahkan Untuk Melakukan Doa Dalam Rangka Menyambut Yaitu Bulan Muharram 1444 Hijriah Salah Satunya Doa Akhir Tahun Yang Sering Dibaca Oleh Para Ulama Kita Mungkin Di Majmus Sarif Atau Di Kitab-kitab Lain Itu Ada Termasuk Di Dalam Kitab Maslakul Akhir Yang Dikarang Oleh Sayyid Usman Bin Yahya Dimana Doa Ini Dibaca Tiga Kali Yaitu Abis Sholat Asar Menjelang Maghrib Ketika Terjadi Pergeseran Tahun Bedanya Apa Kalau Pergeseran Tahun Baru Islam Itu Yaitu Pergantian Matahari Terbenam Tapi Kalau Masehi Ketika Jem 00 Makanya Kita Lihat Beda Banget Dalam Merayakan Tahun Baru Masehi Dengan Hijriah Kita Lihat Budaya Kita Menjelang Tahun Baru Masehi Mereka Udah Siap-siap Habis Johor Segala Macem Pakaiannya Kemudian Bahkan Ada Yang Siap-siap Membeli Petasan Mercon Semuanya Itu Tabzir Bahkan Malam Tahun Barunya Melakukan Perbuatan Maksiat Sampai Pagi Sampai Hura-hura Meninggalkan Sholat Subuh Meninggalkan Sholat Lail Dan Sebagainya Sementara Tahun Baru Islam Itu Menjelang Maghrib Kita Diperintahkan Untuk Membaca Doa Apa Doanya Yang sering Dibaca Di antara Doa Yang populer Allahumma Ma'amiltu Ya Allah Aku Mohon Apa Yang Aku Kerjakan Selama Satu Tahun Dimana Banyak Sekali Amalan Amalan Aku Belum Maksimal Bahkan Di dalam Satu Tahun Ini Banyak Perbuatan Dosa Perbuatan Maksiat Walam Atub Dan Aku Belum Sempat Bertobat Itu Doanya Jadi Doanya Seorang Muslim Ketika Terjadi Pergantian Tahun Di Ujung Akhir Tahun Kita Diminta Untuk Baca Doa Allahumma Ya Allah Ma Amiltu Min Amalin Pi Hadis Sanah Ya Allah Aku Mohon Kepadamu Amalan Amalan Tahun Yang Udah Saya Lewati Dimana Saya Belum Sempat Bertobat Dimana Banyak Sekali Dosa Saya Dimana Ya Allah Dengan Padilah Dengan Keunggulan Dengan Pudrat Mu Supaya Engkau Memaafkan Kesalahanku Daripada Ikob Ikob itu artinya Azam Ikob itu adalah Balasanmu Supaya Aku Minta Tidak Mendapatkan Ikobmu Tidak Mendapatkan Balasanmu Dan Aku Mohon Ya Allah Tunjukkan Aku Selalu Menjadi Orang-orang Yang Bertobat Jadi Itu Indah Pak Isinya Kita Mengakui Tentang Kesalahan Kita Kita Mengakui Tentang Kelemahan Kelemahan Kita Satu Tahun Perjalanan Hidup Kita Banyak Sekali Dosa Banyak Sekali Kesalahan Maka Ketika Kita Masuk Tahun Baru Kita Diperintahkan Membaca Tek Doa Itu Supaya Apa Kita Sadar Bahwa Yang Memberikan Umur Panjang Allah Yang Memberikan Umur Pendek Allah Yang Menghidupkan Allah Yang Mematikan Allah Mudah-mudahan Kita Sampai Berjumpa Tahun Baru 14 44 Hijriah Yang Mungkin Tinggal Menghitung Hari Saudara Kemudian Disitu Ada Kalimat Pak Ini Astag Piruka Pak Pirli Oleh Karena Itu Ya Allah Aku Minta Ampun Kepada Engkau Oleh Karena Itu Ampuni Dosa Aku Ya Allah Dan Apa Yang Aku Lakukan Supaya Engkau Redo Dan Supaya Apa Yang Aku Aku Lakukan Engkau Berikan Pahla Kemudian Pas Aluka Antata Kabbala Mini Wala Takta Rajai Minka Ya Kirim Jangan Kau Putus Rahmatmu Karena Aku Sangat Berharap Agar Engkau Selalu Mencucurkan Rahmat Minka Dari Engkau Ya Kirim Engkau Yang Maha Agung Engkau Yang Maha Mulya Indah Saudara Itu Yang Harus Kita Lakukan Bukan Bakar Petasan Bukan Bakar Mercon Bukan Berhura-hura Mudah Itu Kemudian Doa Tadi Yaitu Akhir Tahun Awal Tahunnya Dimana Kita juga Disuruh Baca Habis Maghrib Sebelum Isa Bahkan Kalau Pada saat Pergantian Tahun Kalau bisa Kita duduk Barang Bersama Ada Ustadznya Ada Yang Bimbingnya Doa Insyaallah Ini Indah Karena Ini Sesuatu Amalan Yang Banyak Dituntun Oleh Para Ulama Ulama Kita Ini Kan Jarang Terjadi Tapi Kenapa Agustusan Kita Tasakuran Agustusan Sementara Tidak Ada Di Antara Kita Melakukan Kumpul Kumpul Mudah-mudahan Dalam rangka Menyambut Tahun Baru Islam Kita Memiliki Rasa Cinta Rasa Giroh Kepada Islam Kemudian Apa Yang Dibaca Ketika Sudah Terjadi Pergantian Awal Tahun Dimana Kita Diperintahkan Untuk Membaca Doa Allahumma Antal Abadi Al Qadim Al Awal Allahumma Ya Allah Anta Engkau Adalah Zat Al Abadi Al Abadi Yang Kekal Abadi Al Qadim Yang Sangat Qadim Al Awal Yang Maha Awal Wa Ala Paddikal Adim Dengan Keutamaan Yang Sangat Agum Wa Karim Zudikal Mu'awal Dan Kemuliaan Kamu Yang Sangat Mulia Yang Wah 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 Amun Jadid Kot Ak Bal Wah Haja Amun Jadid Kot Ak Bal Dan Telah Datang Tahun Baru Wah Haja Amun Jadid Yang Dimaksud Adalah Tahun Baru Muharram Kot Kot Ak Bal Telah Datang Itu Doa Apa Yang Kita Mohon Saudara Ketika Datang Tahun Baru Islam Kalau Tadi Kita Melakukan Muhasabah Introspeksi Kepada Dari Kita Nah Sekarang Ketika Allah Berikan Panjang Umur Sampai Umur Kita Menyongsong Pergantian Tahun Dari 1443 Hijriah Ke 1444 Hijriah Kita Diminta Untuk Baca Doa Ini Banyak Dibaca Oleh Para Ba'id Termasuk Topik As-Sedap Baca Ini Saya Lihat Beberapa Ulama Ulama Tarim Juga Banyak Doa Ini Dibaca Karena Ini Ada Tuntunannya Disitu Dikatakan As-alukal Ismata Pihi Minas Syaiton Wa Awliyai Aku Mohon Ya Allah Ketika Engkau Panjangkan Umurku Berjumpa Dengan Muharram Tahun Ini Maka Yang Diminta As-alukal Ismata Pihi Minas Syaiton Aku Mohon Kepadamu Ya Allah Agar Aku Dilindungi Al Ismat Apihi Di dalam Bulan Muharram Itu Dilindungi Dari Apa Minas Syaiton Supaya Ketika Nanti Kita Umur Panjang Kita Ketemu Dengan Muharram Kita Supaya Minta Perlindungan Al Ismah Minas Syaiton Supaya Kita Terlindungi Daripada Godaan Syaitan Wa Awliyaihi Dan Pasukan Pasukan Syaitan Atau Pengikut Syaitan Wal Sempet Taubat Lagi Masuk Lagi Mau Bikin Dosa Kita Khawatir Ketika Kita Belum Tempet Taubat Dosa Sudah Numpuk Dicabut Ngawak Kita Meninggal Dalam Kadaan Su'ul Khotimah Na'udu Bilamin Baik-baik Sudara Maka Inilah Yang Pertama Kita Diperintahkan Untuk Konsen Menyambut Tahun Baru Islam Membaca Doa Akhir Tahun Dan Awal Tahun Bisa Dipaham Pak Bisa Paham Mudah-mudahan Kita Bisa Amalkan Kemudian Kalau Saya Panjang Doa Ada Kalimat Wal Istigol Mimma Yukar Ribunia Ilaika Zulpa Ketika Saya Disibukkan Dalam Urusan Urusan Dunia Sibukkan Urusan Itu Bagaimana Urusan Itu Yukar Ribunia Ilaika Zulpa Bagaimana Urusan Urusan Yang Aku Lakukan Nanti Ketika Saya Bertemu Dengan Bulan Muharram Itu Seluruh Aktivitas Saya Dipokuskan Hanya Untuk Mendekatkan Diri Kepada Allah Itu Selama Ini Kita Banyak Lalai Banyak Lupa Amat Allah Kita Diingatkan Supaya Diri Kita Al Istigol Disibukkan Ya Allah Sibukkan Diri Aku Untuk Selalu Konek Kepada Engkau Dimana Saja Saya Konek Di Masjid Konek Di Tempat Kerjaan Konek Ketika Saya Naik Kendaraan Konek Ketika Saya Naik Motor Konek Tidak Ada Ruang Ruang Yang Bisa Memasukkan Setan Yang Akan Menggoda Saya Maka Kita Mohon Ya Allah Selalu Di Dalam Hidup Saya Dekatkan Diri Saya Kepada Engkau Ya Allah Ya Zal Jalali Wal Ikram Allah Zat Yang Maha Jalal Yang Maha Agung Yang Maha Mulya Indah Saudara Itu Mudah-mudahan Kita Bisa Makan Yang Kedua Ada Seorang Sahabat Dalam Kitab Riyadus Solihin Ini Diterangkan Bertanya Tentang Puasa Aropah Dan Puasa Muharram Itu Pak Dari Abi Kotadah Su'ila Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dari Abi Kotadah Rasul Ditanya Tentang Keutamaan Puasa Aropah Dan Keutamaan Puasa Asura Puasa Asura Itu Puasa Tanggal Sepuluh Di bulan Muharram Maka Nabi Jawab Kalau Puasa Aropah Itu Bisa Menghapus Dosa Dua Tahun Tahun Sebelum Dan Tahun Sesudahnya Itu Puasa Aropah Tapi Untuk Puasa Asura Puasa Tanggal Sepuluh Muharram Yukapir Asanat Al-Madyah Cuman Dosa Kita Diapus Satu Tahun Jadi Itu Puasa Asura Jadi Puasa Asura Itu Yukapir Asanat Al-Madyah Jadi Jangan Sampai Kita Besok Tidak Ada yang Puasa Jadi Mudah-mudahan Kita Bisa Itbah Mengikuti Sunnah Daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Kemudian Ibnu Abbas Menjelaskan Anna Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Soma Yauma Asura Wa Amara Bisyami Mutta Pakun Alih Dari Ibnu Abbas Radiyallahu An Anna Rasulullah Bawasanya Rasulullah Sallallahu Wasallam Bersabda Soma Yauma Asura Soma Itu artinya Bahasa Arabnya Filmadi Nabi Berpuasa Soma Berpuasa Kapan Nabi Berpuasa Yauma Asura Minal Muharram Nabi Berpuasa Tanggal 10 Di Bulan Muharram Wa Amaro Bisyami Kemudian Waktu itu Sahabat Banyak Yang Dengar Ketika Ada Kajian Hadis Kata Nabi Kalian Pun Aku Perintahkan Untuk Berpuasa Tanggal 10 Asura Di Bulan Muharram Jadi Kalau Kita Ngaku Cinta Ama Nabi Maka Insyaallah Besok Tanggal 10 Muharram Kita Semuanya Pada Puasa Amin Amin Saya Lihat Di Bulan Haji Kita Puasa 9 Dan 10 Betul Nggak Di Bulan Muharram Kita Puasa Nah Kemudian Bagaimana Persoalaannya Begini Saudara Nabi Waktu Sampai Di Madinah Kata Ibnu Abbas Lama Kodimal Madinah Wajadahum Yasumuna Yauman Ketika Nabi Sampai Di Madinah Nabi Kan Hijrah Dari Mekah Ke Madinah Nah Kemudian Nabi Sampai Di Madinah Dia Melihat Bahwa Kaum Yahudi Pengikut Daripada Nabi Musa Alayhi Salam Banyak Yang Berpuasa Puasa Apa Itu Puasa Asuro Kapan Pas Di Bulan Muharram Tuh Bayangkan Pak Orang Yahudi Aja Pada Puasa Tanggal 10 Asuro Apalagi Kita Sampai Sekarang Pun Orang Orang Yahudi Yang Berpegang Teguh Kepada Pedoman Daripada Nabi Musa Nabi Nabi Melupakan Puasa Asuro Kemudian Disini Dikatakan Mereka Orang Yahudi Pada Puasa Tanggal 10 Asuro Kata Nabi Lalu Mereka Mengatakan Hada Yaum Azim Hada Yaum Azim Hada Yaum Azim Dimana Asuro Itu adalah Hari Yang Agung Hari Yang Besar Hari Yang Mulia Kata Nabi Bayangin Yang Mengatakan Statement Nabi Hari Asuro Itu Hari Yang Sangat Agung Maka Orang Orang Yahudi Umat Pengikut Daripada Umat Nabi Musa Berpuasa Setiap Tanggal 10 Asuro Di Bulan Muharram Masa Kita Tidak Berpuasa Jadi Ketika Nabi Nabi Nanya Orang Orang Yahudi Di Madinah Kenapa Kalian Berpuasa Tanggal 10 Asuro Dia Jawab Katanya Karena Katanya Nabi Musa Beserta Pengikutnya Diselamatkan Oleh Allah Pas Tanggal 10 Asuro Tuh Dan Kaum Pir'aun Bersama Pengikutnya Ditenggelamkan Yaitu Pada Tanggal 10 Asuro Jadi Banyak Sejarah Pak Di Tanggal 10 Muharram Nabi Nuh Kapalnya 6 Bulan Keleb Ya Di Gunung Juhdi Tapi Begitu Nabi Nuh Berdoa Akhirnya Dia Diselamatkan Setelah 6 Bulan Bersama Pengikutnya Itu Terjadi Tanggal 10 Di Bulan Muharram Nabi Ibrahim Dibakar Oleh Raja Namruj Itu Terjadi Pada Tanggal 10 Bulan Muharram Nabi Yunus Selamat Dari Perut Ikan Itu Pun Terjadi Pada Tanggal 10 Di Bulan Muharram Saudara Jadi Banyak Sejarah Banyak Kisah Yang Diambil Ibroh Yang Diambil Menfaat Buat Kita Jadi Rugi Kalau Kita Besok Enggak Pada Puasa Saya Doain Jamah Yang Hadir Termasuk Yang Tidak Hadir Bisa Mengikuti Daripada Ajaran Nabi Kita Muhammad Sallallahu Sallam Insya Insya Allah Kemudian Ada Sahabat Yang Protes Ya Rasul Ada Apa Bukankah Puasa Tanggal 10 Di Bulan Asura Itu Ala Yahudi Kata Nabi Kita Harus Membedakan Cara Puasa Kita Dengan Yahudi Lalu Kata Nabi Dikatakan Begini Sesungguhnya Kita Lebih Berhak Lebih Unggul Dari Kaum Nabi Musa Kaum Nabi Musa Dan Umat Pada Puasa Tanggal 10 Muharram Apalagi Kita Kata Nabi Itu Nabi 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 Berpuasa Tanggal 10 Lalu Nabi Memerintahkan Para sahabat Untuk Melakukan Puasa Tanggal 10 Di Bulan Muharram Lalu Nabi Menjawab Begini Pak Supaya Beda Kata Nabi Disini Diterangkan Dalam Kitab Riyadu Solihin Ada Perbedaannya Apa Perbedaannya Kata Nabi Kalian Puasa Satu Hari Koblahu Aubab Dahu Jadi Kita Dianjurkan Ama Nabi Puasanya Boleh Tanggal 9 Di Bulan Muharram Ditambah 10 Di Bulan Muharram Wabak Dahu Dan Tanggal 11 Di Bulan Muharram Jadi Berapa Hari Tiga Hari Mudah-mudahan Pada Kuat Amin Tapi Saya yakin Potongan Pada Perokok Itu Berat Puasa Aduh Pak Ustaz Saya Enggak Kuat Puasa Potongan Pada Perokok Luz Cuman Diminta Satu Hari Berpuasa Rokok Berapa Ratus Hari Ngaku Cinta Ama Nabi Tetapi Ente Enggak Ngikut Cara Nabi Cinta Ente Adalah Cinta Palsu Nah Ujubil Amin Saya Doain Perokok Semua Besok Amin Jadi Boleh Tanggal 9 10 Pak Ustaz Bagaimana 10 Saja Ya Boleh Bagaimana Tiga Hari Bagus Gitu Pak Bagaimana 9 10 Bagus Bagaimana Ditambah 11 Bagus Itu Semuanya Bagus Karena Ini Sifatnya Amr Amr itu Perintah Dari Nabi Walaupun Hukumnya Sunnah Mudah-mudahan Kita bisa Melaksanakan Puasa Di Bulan Muharram Dalam Rangka Menyambut Tahun Baru Islam Yang Disebut Sahrullah Yaitu Bulannya Allah Sehingga Di dalam Kitab Ini Dikatakan Dalam Kitab Bredus Solihin Dikatakan Begini Ya Kata Nabi Abdul Siam Ba' Dar Ramadan Seutama Utama Puasa Setelah Ramadan Yaitu Apa Itu Yaitu Puasa Tanggal 10 Di Bulan Muharram Abdul Siam Ba' Dar Ramadan Sahrullah Al-Muharram Jadi Amalan Yang Paling Utama Setelah Puasa Ramadan Ada Lagi Amalan Lain Kata Nabi Apa Itu Yaitu Sahrullah Al-Muharram Kalian Mengagungkan Bulan Muharram Dengan Cara Berpuasa Tadi Yang Diterangkan Nabi Boleh Tanggal 9 10 Dan 11 Boleh 9 10 Ditambah 11 Atau 10 Saja Tapi Kalau Kita Pengen Mencari Pahla Tentunya Kita Ingin Mengisi Pundi Pundi Amal Kita Dalam Rangka Memberikan Celengan Kita Di Negeri Akhirat Amin Ya Robbal Amin Apalagi Yang Kita Kerjakan Selain Kita Diperintahkan Puasa Nabi Mengatakan Di Bulan Muharram Ini Kata Nabi Hendaknya Kita Lebih 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 Banyak Memberikan Sedekah Baik Sedekah Kepada Keluarga Kita Kepada Anak Yatim Itu Sangat Bagus Nabi Mengatakan Siapa Orang Yang Memberikan Kelebihan Belanja Buat Anaknya Biniknya Keluarganya Di Bulan Asyur Di Bulan Muharram Maka Allah Akan Luaskan Rizkinya Satu Tahun Kedepan Amin Ya Robal Kupingan Denger Mata Saya Nggak Ngelihat Tapi Masih Hafal Habis Siapa Orang Yang Berikan Di Bulan Asyur Ya Pikul Isha Rotin Hasana Maka Setiap Satu Rambut Itu Menjadi Kebaikan Ada Hadis Sebegini Man Masa Yatim Siapa Yang Besok Di Bulan Muharram Dia Mencari Anak Yatim Lalu Anak Yatim Itu Masa Masa Itu Apa Artinya Apa Mengelus Elus Rambutnya Anak Yatim Ya Maka Setiap Rambut Itu Satu Kebajikan Maka Besok Bapak Kalau Nyari Anak Yatim Cari Anak Yatim Yang Rambutnya Gembel Pak Kan Banyak Itu Kebajikan Itu Kan Letter Leknya Tapi Maknanya Setiap Satu Rambut Kebajikan Bukan Berarti Kita Disuruh Nyantunin Cuman Satu Muharram Emang Tuhan Anak Yatim Suruh Perek Tidak Supaya Kita Sayang Anak Yatim Terutama Di Bulan Muharram Maka Ada Orang Mengatakan Bulan Muharram Idul Yatim Pernah Dengarkan Pak Bulan Muharram Idul Yatim Bulan Muharram Itu Ada Yang Mengatakan Hari Lebarannya Anak Yatim Makanya Biasanya Orang Mengadakan Santunan Yatim Itu Ada Di Bulan Mu Haram Sampai Nabi Memberikan Geransi Aku Bersama Orang Yang Care Yang Perduli Kepada Anak Yatim Nanti Sangat Dekat Di Sorga Bersama Aku Amin Seperti Telunjuk Jari Dan Jari Tengah Begitu Dekatnya Saudara Jadi Mudah-mudahan Bapak-bapak Yang ada Kelebihan Rizki Di Bulan Muharram Ayo Kita Cari Anak Yatim Yang ada Di Sekitar Kita Kita Santuni Mereka Kita Berikan Fasilitas Untuk Pelajarannya Belajarnya Bukunya Dan Sebagainya Mudah-mudahan Kita termasuk Orang-orang Yang dicintai Oleh Rasulullah Salallahu Sallallahu Habis Waktunya Masih Ada Yang terakhir Saudara-saudara Ada Hadis Tadi belum Saya Sampaikan Nabi Mengatakan Puasanya Kita Berbeda Dengan Yahudi Nabi Mengatakan Dari Ibnu Abbas Sekolah Rasul Lain Bakitu Ila Qabilin Lain Bakitu Ila Qabilin Lain Asumanna Atasi Ruah Muslim Ini ada Di hadisnya Di dalam Kitab Di sana Dikatakan Lain Lain Bakitu Ila Qabilin Andaikan Umurku Panjang Kata Nabi Waktu itu Nabi Ngomongnya Di bulan Muharram Pak Udah Mengerjain Puasa Asuro Nabi Ngomong Dengan Para sahabat Lain Bakitu Ila Qabilin Wahai Para sahabat Andaikan Umurku Diberikan Panjang Ketemu Lagi Di bulan Muharram Yang akan Datang Nabi Mbak Dengan Adanun Taukid Sakilah Ditekankan Pasti Kata Nabi Aku akan Niat Berazam Berpuasa Yaitu Pada hari Kesembilan Di bulan Muharram Hadisnya Riwayatnya Muslim Soheh Pak Jadi jelas Pak Paham Pak Ada gak Dalilnya Ada Jadi Sembilan Cuma Nabi Udah Keburu Meninggal Tapi Nabi Sudah Mengucap Nabi Sudah Ada Azam Apa yang Diucapkan oleh Nabi Menjadi Teladan Kita Kaulan Wapi Lan Wa Amalan Maka Mudah-mudahan Jangan Ampe Lupa Paling Minim Pak Besok Untuk Membedakan Puasa Kita Beda Dengan Puasanya Orang-orang Yahudi Taumbani Nabi Musa Maka Paling Tidak Kita Melakukan Dua Hari Sembilan Dan Sepuluh Di bulan Muharram Syukur Syukur Ditambah Sebelas Mudah-mudahan Tapi Saya tanya Bapak Kalau ada Duit Tiga Juta Duit Tiga Juta Duit ada Berapa Tiga Juta Kemudian Kemudian Satu Ada Lagi Duitnya Satu Juta Kira-kira Bapak Milih Mana Tiga Juta Emang Dasar Potongan Mata Duitan Satu Lagi Ada Duit Tiga Juta Yang Satu Dua Juta Milih Mana Tetap Yang Tiga Juta Itu Tamsil Jadi Manusia Kalau disuruh Pilih Duit Dunia Getem Banget Tapi Untuk Urusan Urusan Akherat Banyak Makanya Kita Berdoa Wal Ismah Min Kaidi Seton Ya Allah Aku mohon Jangan sampai Masuk Muharram Saya digoda Oleh setan Kata setan Jangan puasa Lu masih muda Masih muda Ya Allah Ada itu Jangan puasa Ntar gak ngerokok Itu setan Godaannya Mudah-mudahan Bapak-bapak Dengan kajian Malam ini Ada manfaatnya Buat kita Yang pertama Mari kita Antusias Kita memiliki Giroh Kepada Islam Yaitu Dalam rangka Menyambut Tahun Baru Islam Syahrul Muharram Syahrullah Bulan Muharram Adalah Bulannya Allah Kita agungkan Dengan apa Dengan berpuasa Sunnah Mudah-mudahan Pundi-pundi Amal ini Menjadi Cilengan Kita Di negeri Akherat Siapa Tahu Ketika kita Meninggal Dunia Kita Dalam Kadaan puasa Melaksanakan Perintah Allah Dan Mengikuti Daripada Sunnah Daripada Nabi kita Muhammad Demikian Kajian Kita Kajian 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 Terima kasih.